Bagaimana caranya agar kita disukai oleh banyak orang atau minimal kebanyakan orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari senang dengan kehadiran kita. Itulah dambaan dari kita semua, dimanapun kita hadir, orang-orang sadar dan orang-orang senang bahwa kita berada di antara mereka. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ada dua cara bagaimana kita berperlaku, bagaimana kita bersikap agar kehadiran kita di tempat lain menyenangkan bagi orang lain. Nah, apa-apa saja? Mari kita lihat satu per satu. Poin yang pertama adalah kita di dalam bersikap. Sikap apa saja yang harus ada dalam diri kita agar orang senang dengan kita adalah sikap yang ramah. Nah, kita semua menginginkan orang yang ramah berhadapan dengan kita. Di dalam diri Anda pun, di dalam diri kita pun kita bisa mempraktikan bagaimana bersikap ramah kepada orang, bagaimana bersikap sopan dan santun kepada orang-orang yang kita hadapi. Dengan demikian, kehadiran kita akan membuat orang merasa bahwa dia penting bagi kita, buktinya bahwa kita bersikap ramah terhadap dia. Kita bersikap ramah kepada orang itu akan membuat dia merasakan bahwa ada sesuatu yang berarti di dalam dirinya sehingga kita bersikap ramah kepada dia. Atau setidak-tidaknya, dia akan merasa bahwa dia orang penting sehingga Anda bersikap ramah kepada dia. Jadi, dalam hal ini sasaran kita adalah membuat orang merasa penting, maka kita harus bersikap ramah. Ini tidak dapat dipaksakan, tetapi ini memang seharusnya seperti itulah sikap kita kepada orang lain, yaitu bersikap ramah. Sikap yang lain yang harus ada di dalam diri kita ketika berhadapan dengan orang, agar orang menyukai kita adalah Hargailah pribadi, hargailah wilayah pribasi setiap orang. Biar bagaimanapun juga, secara manusiawi kita semua tidak disinggung, tidak ingin dimasuki wilayah pribadi kita. Misalnya, dia mengatakan, kamu itu sifatnya pemarah, kamu itu sifatnya gini, gini, gini. Ataupun ketika seseorang itu menyebut masalah fisik kita yang ada kekurangan dan lain-lain, kita akan menjadi sangat tersinggung. Jadi, ingatlah ini. Jangan pernah memasuki wilayah pribadi setiap orang lain. Hargailah privasi setiap orang yang berhadapan dengan Anda. Dengan demikian, orang akan menyenangi Anda. Poin yang ketiga, ketika Anda berhadapan dengan orang, sikap Anda seharusnya seperti apa? Jadilah pendengar yang baik. Nah, satu hal yang harus diperhatikan. Menjadi pendengar yang baik itu tidak sekedar Anda fokus pada apa yang dia katakan, tetapi Anda juga harus mengerti. Anda juga harus paham apa yang sedang disampaikan oleh orang lain tersebut. Sehingga ketika dia mengajak berdialog kepada Anda, Anda bisa memberikan jawaban. Percuma saja Anda menjadi pendengar yang baik, tetapi ketika dia mengumpan pertanyaan kepada Anda, Anda tidak tahu apa-apa. Itu malah justru akan mengecawakan orang. Ini kok orang mendengarkan, tapi pikirannya antar kemana? Jadi, menjadi pendengar yang baik artinya Anda mendengarkan apa yang disampaikan orang, dan Anda juga paham apa yang dia sampaikan kepada Anda. Sikap kita yang keempat, dalam hal bagaimana supaya orang menyenangi diri kita, menyenangi kehadiran kita adalah hargailah waktu orang lain. Bagaimana caranya menghargai waktu orang lain? Misalnya, ketika Anda sedang berbincang-bincang dengan orang lain, dia sebenarnya sudah kelihatan gelisah, tetapi Anda lalu terus saja ngomong panjang lebar, itu tidak menghargai waktu orang lain. Mungkin dia sedang buru-buru, bacalah bahasa tubuhnya, jangan-jangan dia sudah gelisah dan ingin segera beranjak dari tempat duduknya. Hargai waktu orang lain. Sama juga dengan menelpon. Ketika menelpon, ingatlah bahwa orang lain di luar sana itu dia mempunyai urusan yang lain. Maka jangan panjang lebar menelpon. Nelponlah seperlunya. Begitupun juga, saya kadang-kadang merasa kesal. Ketika seseorang baru saja menelpon saya, setelah ditutup, kemudian berdering lagi, dan dia menelpon lagi, dan bicara lagi. Itu akan sangat membosankan kita. Jadi, agar Anda disenangi oleh orang, agar Anda disukai oleh orang, hargailah waktu orang. Nah, ini bagian yang kedua, yaitu tindakan Anda. Kalau yang pertama tadi itu adalah sikap Anda, bagaimana Anda harusnya bersikap, yang ini adalah tindakan Anda. Agar Anda disukai oleh orang, maka ketika berbicara dengan orang, tersenyumlah dan tatap matanya. Orang akan tersinggung sekali ketika Anda berbicara dengan orang, lalu Anda melihat ke tempat lain, dan dia bicara dari arah ini, Anda melihat ke tempat yang lain. Orang akan sangat tersinggung. Lebih-lebih, misalnya bersalaman dengan orang, lalu Anda melihat ke tempat lain, itu akan membuat orang sangat-sangat tersinggung. Dia akan merasa tidak dihargai. Jadi, ketika Anda berbicara dengan orang lain, usahakan ada kontak mata dengannya dan tersenyumlah. Tindakan yang kedua yang harus Anda hindari ketika berbicara dengan orang lain, atau berhadapan dengan orang lain, agar orang lain menyukai Anda adalah barang ini. Jangan menggunakan barang ini ketika Anda sedang berbicara dengan orang, apalagi dia sedang berbicara serius, jangan coba-coba menggunakan barang ini. Simpan di dalam tas, atau simpan di tempat yang aman, supaya Anda tidak tertarik untuk menggunakan itu. Apa yang terjadi ketika orang sedang berbicara dengan Anda, dan Anda sibuk dengan cara seperti ini, lalu melakukan ini, melakukan ini, dan seterusnya. Orang akan merasa tidak dihargai. Oh, ini saya bicara dengan orang ini kok dia hanya main handphone saja terus-menerus. Itu akan membuat orang menjadi tersinggung. Jadi, ketika Anda terlibat di dalam pembicaraan, entah itu dua orang atau tiga orang, ini sebaiknya disimpan dulu di tempat yang aman. Poin yang ketiga, tindakan Anda yang ketiga adalah, panggillah orang sesuai dengan namanya. Jangan pernah memanggil orang dengan sebutan anu. Itu sangat membuat orang tidak nyaman. Panggillah namanya, misalnya Pak Budi Mustari, Anda lalu mengatakan, Pak Budi, tetapi harap diingat juga bahwa memanggil nama orang itu biasanya nama panggilan saja. Karena konotasi yang lain dari memanggil nama orang, apabila Anda memanggil secara lengkap, kadang-kadang orang dalam keadaan marah itu memanggil nama orang lain secara lengkap. Bapak Budi Mustari, nah ini kan menunjukkan bahwa dia sedang marah. Jadi, ketika Anda memanggil nama orang lain, panggillah atas nama panggilannya, sehingga itu menjadi kedengaran seperti sangat akrab bagi Anda. Poin yang terakhir, berikanlah pujian yang wajar. Pujian yang wajar itu ya memang sewajarnya. Jangan berlebihan dan jangan juga tidak pernah memberikan pujian. Orang sudah berusaha menceritakan bagaimana hebatnya dia bermain, bagaimana hebatnya dia mengalahkan musuh lalu Anda. Biasa-biasa saja. No respon, tidak ada respon apa-apa, tidak ada pujian apa-apa dari Anda, itu akan membuat orang lain menjadi kecewa. Bagaimanapun juga harus disadari, setiap orang di dunia ini butuh yang namanya pujian. Jadi, berikanlah pujian kepada lawan bicara Anda, tetapi ingat pujian yang sewajarnya. Nah, jangan berlebihan. Nah, inilah poin-poinnya. Bagaimana supaya Anda, kehadiran Anda disenangi oleh orang lain? Bagaimana supaya Anda disenangi oleh banyak orang? Satu, sikap Anda. Bersikap layang ramah setiap kali berhadapan dengan orang. Yang kedua, hargai wilayah pribadi orang lain. Jangan sampai Anda pernah memasuki wilayah privasi orang lain. Tiga, selain menjadi pendengar yang baik, Anda juga paham apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara Anda. Dan yang keempat adalah, hargai waktu orang lain. Jangan memboikot waktu orang lain dengan memborong pembicaraan Anda. Yang kedua, tindakan Anda. Lakukan kontak mata dan tersenyumlah. Yang kedua, hindari menggunakan ponsel ketika Anda sedang berbicara dengan orang lain agar orang tersebut tidak tersinggung. Yang ketiga, panggillah seseorang itu dengan nama panggilannya. Dan yang keempat, berikan pujian yang wajar. Dengan melakukan kedua hal ini, sikap Anda, tindakan Anda, saya sangat yakin dimanapun kehadiran Anda itu akan selalu menyenangkan bagi orang dan Anda akan selalu diperhitungkan kehadirannya. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.